Keributan akibat jatuhnya Lei Hu di jalanan kota membuat penduduk kota pucat pasi. Mereka mengira bencana telah menimpa mereka. Saat mereka hendak mengemasi barang-barang mereka dan melarikan diri, mereka mendengar para pejabat di rumah gubernur menabuh genderang dan gong. Lei Hu telah dikalahkan. Selagi petugas menabuh genderang dan gong, mereka tidak lupa memberitahu masyarakat tentang apa yang terjadi. Belakangan, orang-orang mengetahui bahwa Lei Hu telah dipukul jatuh dari langit. Ini adalah berita bagus. Dengan demikian, penduduk kota prefektur Jintian mengorganisir diri mereka sendiri. Mereka membawa sayuran, telur, dan segala macam barang lainnya dan bergegas ke tempat jatuhnya Harimau Guntur. Pada saat ini, gubernur kota prefektur Jintian sedang melayang di langit. Riak putih susu akan keluar dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Di jalanan di bawahnya, Lei Hu seperti tumpukan lumpur. Dia batuk darah dan berjuang untuk berdiri. Namun, meskipun dia adalah seorang mortal saint tingkat satu, tubuhnya masih terluka para akibat serangan fatal dari gubernur. Kontrolnya atas kekuatan langit dan bumi serta fisiknya yang kuat semuanya tidak berguna sekarang. Orang suci fana kelas satu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Kaisar Agung setengah langkah. Lei Hu, tidak kusangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Memukul. Seorang wanita parubaya mengambil sebutir telur dan melemparkannya ke Lei Hu. Apa yang memorbankan beberapa lusin telur untuk melampiaskan amarahnya? Paling-paling, dia hanya akan membiarkan ayam tuanya bertelur lagi. Namun, tidak setiap hari dia bisa melampiaskan amarahnya. Lei Hu dan geng macan putihnya telah menyebabkan terlalu banyak kerugian bagi penduduk kota. Setiap orang berhak menghukum mereka. Sekarang, Lei Hu jatuh dari langit karena alasan yang tidak diketahui. Dari kelihatannya, dia dalam kondisi sekarat. Dia pasti dihukum oleh surga. Namun, ketika orang-orang memandang ke langit dengan rasa ingin tahu, mereka melihat seorang pria parubaya berdiri di langit. Ketika mereka melihat wajah pria parubaya itu dengan jelas, mereka mengucek mata. Mereka tidak percaya bahwa itu adalah gubernur mereka. Itu gubernur. Ya Tuhan, mungkinkah Lei Hu dikalahkan oleh gubernur? Bagaimana gubernur tiba-tiba menjadi begitu berkuasa? Bahkan Lei Hu dipukuli dengan sangat parah. Meski masyarakat tidak berani percaya bahwa ini adalah perbuatan gubernur, namun tampaknya itu benar. Yang lebih aneh lagi adalah gubernur berdiri di langit dan sepertinya tidak berniat turun ke tanah. Dia seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Desir. Suara mendesing. Pada saat yang sama, para penjaga kota prefektur berkumpul, bersiap untuk menangkap Lei Hu. Namun, mereka juga khawatir Lei Hu akan melakukan serangan balik sebelum kematiannya, menyebabkan banyak dari mereka kehilangan keberanian. Fondasi Lei Hu telah hancur. Dia sekarang cacat. Ketika Lin Yu keluar dari sisa dan melihat Lei Hu dilukai oleh gubernur prefektur, dia tahu bahwa meskipun Lei Hu tidak mati, dia akan lumpuh. Komandan penjaga kota tahu siapa Feng Hao. Dia adalah ahli yang menangkap Lei Hu dan membawanya ke kota. Bahkan gubernur harus memperlakukannya dengan hormat. Oleh karena itu, komandan yang menjaga kota memberi perintah untuk menangkap Lei Hu. Lei Hu sekarang menjadi cacat. Saat dia diantar pergi, sayuran, telur, dan segala jenis kotoran lainnya yang tak terhitung jumlahnya menghujani tubuh dan kepalanya. Ekspresi Feng Hao tetap tenang saat dia menyaksikan adegan ini. Sebab, tindakan orang-orang sekuler tersebut tidak akan mempengaruhi pola pikirnya. Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Itu adalah kebencian masyarakat terhadap Lei Hu. Feng Hao mengangkat kepalanya untuk melihat gubernur prefektur yang melayang di langit. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya pertemuan yang tidak disengaja sangat bergantung pada keberuntungan. Namun seringkali, itu sepertinya sudah ditakdirkan. Feng Hao meninggalkan kota provinsi Tianjin malam itu. Dia tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Banyak masalah yang mengganggunya di masa lalu telah terselesaikan dengan mudah. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu dengan tenang hingga segala sesuatunya berkembang. Karena banyak hal, dia menemukan ada kekuatan misterius yang mendorongnya maju. Hal yang sama juga terjadi pada kebangkitan ki spiritual bumi. Hal itu telah menyebabkan bumi kembali ke era budidaya, dan semua ini seolah-olah merupakan kelahiran penguasa alam semesta. Setelah Feng Hao meninggalkan kota prefektur Jintian, dia pergi ke hutan terpencil dan mengeluarkan barang yang diberikan pemuda berjubah hitam, Lin Yu, sebelum dia pergi. Itu adalah kristal biru berbentuk berlian. Alasan mengapa Feng Hao memilih tempat ini untuk mengamatinya adalah karena dia merasa bahwa barang yang diberikan Lin Yu kepadanya jelas tidak biasa. Pada awalnya, Feng Hao merasa kristal berbentuk berlian biru itu sangat biasa. Setelah mempelajarinya dalam waktu yang lama, tidak ada perubahan. Namun, ketika Feng Hao menempatkan kristal berbentuk berlian di alam semesta angin, ia menemukan bahwa kristal berbentuk berlian tersebut telah langsung berubah menjadi bubuk kristal es dan tersebar di dunia alam semesta angin. Ketika bubuk kristal es jatuh ke tanah, dunia yang awalnya kosong tiba-tiba mulai memiliki padang rumput, gunung, dan sungai. Seolah-olah dalam sekejap, alam semesta angin tiba-tiba berevolusi dari keadaan primitif dan primitif menjadi lingkungan yang cocok untuk ditinggali makhluk hidup. Munculnya gunung, sungai, dan padang rumput membuat Feng Hao merasa sangat tidak percaya. Ini adalah jejak hukum dunia. Dia benar-benar memberikannya kepadaku. Ketika Feng Hao akhirnya memahami nilai kristal berbentuk berlian, seluruh ekspresinya berubah. Kristal berbentuk berlian ini adalah perwujudan hukum. Jika Lin Zhou memberinya hukum dunia lain, masuk akal jika Lin Yu menggabungkannya untuk digunakan sendiri. Namun, hukum dunia yang diberikan pemuda berjubah hitam kepadanya adalah bagian dari Lin Zhou. Dan alam semesta angin telah menggunakan jejak hukum dunia ini untuk mengaktifkan sebagian dari mekanisme evolusi dirinya terlebih dahulu. Namun, karena kekuatan hukum yang diberikan pemuda berjubah hitam kepadanya, Feng Hao juga akan setara dengan penguasa setengah dunia di Lin Zhou. Namun, kekuatan ini telah sangat ditekan. Ini karena Feng Hao telah memiliki alam semesta angin, dan benturan hukum telah menjadi katalis bagi evolusi alam semesta angin. Oleh karena itu, tidak banyak hukum Lin Zhou yang tersisa untuk Feng Hao. Namun, Feng Hao tidak peduli berapa banyak hukum dunia Lin Zhou yang tersisa untuknya. Dia hanya tahu bahwa, pemuda berjubah hitam itu tahu betul apa yang dibutuhkan Win Universe miliknya. Dia membutuhkan katalis seperti itu. Kemudian, dia akan membiarkannya sempurna. Sama seperti teknik peremajaan Feng Hao, yang perlu dia lakukan hanyalah menstimulasi sumber kekuatan tubuh manusia. Sekarang, kekuatan hukum Lin Zhou telah memberikan Win Universe, yang awalnya tidak memiliki apa-apa, kesempatan untuk bertahan hidup. Itu bantuan yang sangat besar. Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Pemuda berjubah hitam telah memberikan banyak bantuan padanya. Namun, hadiah ini memang sangat berharga. Ibaratnya, memotong separuh telapak tangan seseorang dan memberikannya kepada orang lain yang membutuhkan telapak tangan. Sekarang, Feng Hao tidak perlu lagi pergi ke reruntuhan apapun untuk menemukan jejak pemuda berjubah hitam itu. Dia sudah tahu apa yang perlu dia ketahui. Awalnya, Feng Hao masih ingin kembali dan membimbing yang Jian atau kelompok naga dan yang lainnya dalam budidaya mereka, tapi kemudian dia menemukan 3462. Feng Hao ingin melihat baik-baik dunia Lin Zhou, tapi dia tidak tahu ke mana tepatnya harus pergi. Oleh karena itu, setelah Feng Hao meninggalkan kota prefektur Jintian, dia tidak memikirkan tujuan tertentu. Dia hanya berhenti di manapun dia bisa. Apalagi Feng Hao tidak memilih untuk terbang. Sebaliknya, dia menggunakan metode paling primitif untuk bepergian. Feng Chen berjalan perlahan. Dalam perjalanannya, ia bertemu banyak karavan, termasuk agen pengawal yang mengawal barang. Setelah berjalan beberapa saat, Feng Hao menyadari bahwa pelatihan di dunia sekuler adalah cara terbaik untuk menstabilkan pikiran seseorang. Terlebih lagi, semakin dia berjalan, semakin dia merasa, seolah-olah dia semakin dekat dengan langit dan bumi. Sepanjang jalan, Feng Hao menyembunyikan budidayanya dan memperlakukan dirinya sebagai warga biasa Lin Zhou. Di jalan resmi yang berdebu, ada juga karavan yang berhenti dan bertanya kepada Feng Hao apakah ingin bepergian bersama. Namun, Feng Hao tidak mengatakan sepatah katapun. Dia juga melihat berbagai macam pedagang. Ada yang baik hati, dan ada pula yang berorientasi pada keuntungan. Feng Hao tidak menerima bantuan siapapun. Dia merasa setelah memilih untuk lebih dekat dengan langit dan bumi, dia bisa merasakan asal-usul dunia dengan lebih jelas. Itu berada dalam jangkauan. Namun, setiap kali dia menggunakan kekuatan dunia, perasaan itu akan hilang secara misterius. Dengan kata lain, dia harus menggunakan identitas orang biasa untuk berdiri di antara langit dan bumi dan mengalami segalanya. Aku hanya ingin melihat dunia Lin Zhou, tapi aku tidak menyangka hal aneh seperti itu akan terjadi. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Pakar puncak biasa mungkin tidak dapat menggunakan identitas orang biasa untuk menjelajahi dunia. Namun, demi menyempurnakan Feng Zhou, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Ketika dia haus, dia akan minum air. Ketika dia lelah, dia akan duduk untuk beristirahat. Dia tidak menggunakan kultivasi apapun sepanjang waktu. Siapapun tahu bahwa dia adalah orang biasa. Tinggal di hutan belantara adalah pilihan Feng Hao. Akibatnya, ia terlihat tidak terawat dan kotor, seperti anak tunawisma. Suatu hari, Feng Hao sedang berjalan di jalan resmi. Ketika dia berada sekitar 100 km jauhnya dari kota berikutnya, tiba-tiba terjadi hujan lebat. Pakaian Feng Hao basah kuyup oleh hujan, tapi dia masih acuh-ta'acuh dan terus berjalan ke depan. Hah! Di jalan utama, sebuah kereta yang ditarik oleh dua ekor kuda melaju melewati Feng Hao. Orang yang mengemudikan kereta itu secara alami adalah seorang penjaga atau kusir. Saat kereta melewati Feng Hao dan tidak pergi jauh, kereta itu tiba-tiba berhenti. Feng Hao tertegun sejenak, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia terus berjalan ke depan. Air hujan membasahi matanya, namun ia tidak menggunakan pikirannya untuk menguapkan air hujan di tubuhnya. Dia sekarang menganggap dirinya sebagai orang yang paling dekat dengan Lin Zhou, setara dengan seorang Big Super Tapa. Tuan muda, di luar sedang hujan deras. Jika kamu ingin memasuki kota, kenapa kamu tidak naik kereta bersamaku? Jendela kayu kereta terangkat sedikit, dan pria itu memandang Feng Hao dengan cemas. Feng Hao melihat gadis muda dan kusir itu tidak segera pergi, seolah-olah mereka sedang menunggu langkah selanjutnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Feng Hao berbicara, tidak, terima kasih. Gadis muda itu jelas tidak berharap dia menolak niat baiknya, tapi dia dengan keras kepala menolak untuk pergi. Dia melanjutkan, jika kamu terus seperti ini, kamu akan sakit. Semua akan baik-baik saja. Feng Hao melanjutkan. Pada saat ini, kusir muda, yang sudah basah kuyuk, berkata, Nona muda, kita harus segera memasuki kota. Tuhan terluka parah kali ini, dan dia menunggu Anda kembali bersama Tuhan muda. Jika kita menundanya lebih lama lagi, aku takut. Aku tahu, tapi ada seseorang yang membutuhkan di depan kita, dan aku ingin membantunya, kata gadis muda itu dengan wajah serius. Hei, ayolah, kami bukan orang jahat. Namaku Duyan, aku Nona muda keluarga Dudikota Prefektur Siang. Gadis muda itu memandang Feng Hao dengan penuh harap. Ini karena keluarga Dudikota Prefektur Siang adalah keluarga terkenal baik hati dalam radius beberapa ratus mil. Jika Lin Yu ingin bergegas ke kota Prefektur berikutnya, dia pasti tahu tentang keluarga Du. Namun, Duyan terlalu memikirkan banyak hal. Feng Hao bahkan tidak tahu di mana perhentian berikutnya. Dia hanya melakukan hal paling sederhana. Dia akan berkeliling dunia dan memahami beberapa hal yang bermanfaat bagi Feng Universe dan dirinya sendiri. Apa kota Prefektur Siang? Apa keluarga Du? Dia sama sekali tidak tahu apa yang mereka lakukan. Feng Hao bersih keras. Nona muda, cepatlah berjalan sendiri. Jangan basah kuyuk karena hujan dan masuk angin. Namun, ketika Feng Hao ingin terus berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Ini karena dia menyadari tubuhnya tiba-tiba menjadi lemah. Ibarat orang biasa yang demam dan masuk angin. Feng Hao kaget. Meskipun dia telah menyembunyikan semua kultivasinya dan merupakan orang biasa, dia tetaplah orang yang sangat kuat. Namun pada akhirnya, dia tetaplah orang yang sangat kuat, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Pada dasarnya situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Namun kenyataannya, hal itu benar-benar terjadi. Ketika Feng Hao benar-benar bingung, dia bahkan lebih terkejut lagi saat menyadari bahwa berdiri pun tampaknya merupakan keinginan yang berlebihan baginya. Gedebuk. Feng Hao tiba-tiba merasakan dunia menjadi hitam, lalu dia langsung pingsan di malam hujan. Paman Ying, cepat bawa dia ke kereta. Dengan jejak kesadaran terakhirnya, Feng Hao mendengar suara cemas gadis muda itu, dan pikiran terakhir di benak Feng Hao adalah, apa-apaan ini. Ketika Feng Hao bangun, dia sudah berada di lingkungan asing. Dia sedang berbaring di tempat tidur, dan ada sedikit bau tanaman obat di ruangan itu. Saya malah pingsan setelah basah kuyup oleh hujan. Jika saya kehilangan segalanya, apakah saya tidak ada bedanya dengan orang biasa? Feng Hao bergumam, tetapi ketika pikirannya meningkat, asal usul dunia dan budidayanya tiba-tiba tampak diaktifkan kembali. Fungsi tubuhnya langsung pulih ke keadaan semula. Di saat yang sama, aura milik penguasa dunia muncul. Namun, ketika Feng Hao menyembunyikan kultivasinya lagi, fungsi tubuhnya sekali lagi mengalami kemunduran ke kondisi lemah. Berderak. Pada saat ini, pintu kamar dibuka, dan seorang gadis muda berpakaian pelayan berjalan ke tempat tidur dengan baskom berisi air. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui handuk yang seharusnya diletakkan di dahi Lin Yu telah jatuh ke tanah. Mata pelayan itu berbinar, lalu dia berbalik dan berlari keluar. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, Feng Hao melihat gadis muda, Du Yan, yang berada di dalam kereta, muncul di ruangan di belakang pelayan. Kamu sudah bangun. Setelah Du Yan mencuci handuk, dia menaruhnya di dahi Feng Hao lagi, dan berkata dengan lembut, Ini adalah keluarga Du, kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Mengapa kamu menyelamatkanku? Feng Hao bertanya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia pingsan, tetapi melalui percobaan tadi, dia seharusnya dapat melihat bahwa setelah menyembunyikan kultifasinya, dia tidak berbeda dari orang biasa. Mungkin dia juga akan terluka atau mati. 3463 Menyembuhkan yang terluka dan sekarat selalu menjadi hal yang dilakukan keluarga Du. Setelah Du Yan meletakkan handuk pada Lin Yu, wajahnya menunjukkan ekspresi lelah dan kuyuh. Dia memaksakan senyum dan berkata, tubuhmu pulih dengan sangat cepat. Apakah kamu seorang pejuang? Feng Hao memikirkannya dan mengangguk. Ya, tidak heran. Tetapi bahkan para pejuang pun harus memperhatikan tubuh mereka. Selama itu adalah tubuh yang fana, itu akan rusak. Setelah Du Yan berkemas, dia berdiri dan berkata, jika kamu merasa tidak nyaman, biarkan Xiao Lian memberitahuku. Tapi, seharusnya tidak ada masalah. Kemudian Du Yan memelototi gadis pelayan itu dan berkata, Xiao Lian jaga baik-baik tuan muda ini. Ya, merindukan. Gadis pelayan itu mengangguk. Namun, Xiao Lian sepertinya sudah mengalami hal seperti ini berkali-kali. Dia tidak berpikir bahwa Nona membawa pria asing ke dalam keluarga Du akan menimbulkan gosip. Ini karena keluarga Du adalah keluarga baik hati yang menyembuhkan yang terluka dan sekarat. Namun, satu-satunya hal yang membuat Xiao Lian marah adalah mereka yang diselamatkan oleh keluarga Du tidak memiliki rasa terima kasih sama sekali. Setelah meninggalkan keluarga Du, tidak ada kabar tentang mereka. Setiap kali Xiao Lian menanyakan pertanyaan ini kepada Du Yan, dan Du Yan akan berkata, Tidak apa-apa. Feng Hao menebak bahwa itu mungkin terkait dengan hukum dunia yang diberikan Lin Yu kepadanya ketika dia menahan kultifasinya dan mengubah tubuhnya menjadi tubuh fana. Karena benih dunia, Feng Yu, tumbuh di Yayasan Daonya, ketika hukum bergabung dengan Feng Yu, sedikit banyak menyebabkan beberapa perubahan pada Yayasan Dao. Ini untuk sementara akan menempatkan tubuhnya dalam kondisi paling biasa, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan tubuh Feng Hao, sehingga fondasi Dao akan berada dalam kondisi paling sempurna. Ini adalah fenomena perbaikan diri hukum. Namun, Feng Hao juga tahu bahwa dia berbeda dari yang lain. Biarpun dia menjadi orang biasa, meski dia lemah, meski tidak ada vitalitas di tubuhnya. Selama dia punya pemikiran, semuanya bisa dipulihkan dalam sekejap. Jenis budidaya untuk menjadi orang biasa ini hanyalah transisi untuk menyatu dengan hukum Lin Yu. Setelah Du Yan meninggalkan ruangan, Feng Hao duduk di tempat tidur sementara gadis pelayan, Xiao Lian, sedang menguji suhu obatnya. Feng Hao awalnya ingin meninggalkan keluarga Du secara langsung, tetapi dia merasa sejak Du Yan membawanya ke sini, dia tidak bisa pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu Du Yan datang lain kali dan menjelaskannya dengan jelas. Adapun rasa terima kasih, itu tergantung pada apa yang dibutuhkan keluarga Du. Feng Hao memperhatikan saat pelayan itu mencicipi suhu subobat. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia sangat meremehkan subobat dunia sekuler. Karena subjenis ini mengandung sejumlah racun, meskipun tubuhnya mampu mengeluarkan kotoran dan racun tersebut. Namun, rasa seperti itu sulit untuk ditelan. Aku baik-baik saja sekarang. Aku tidak perlu minum subobat apapun, kata Feng Hao. Pelayan itu buru-buru berkata, Tuan muda, ini adalah resep unik dari keluarga Du. Tidak peduli seberapa serius lukanya, selama mereka meminumnya, resep tersebut akan seperti baru. Dapat menyembuhkan ratusan penyakit. Feng Hao tertegun sejenak. Apakah itu ajaib? Sejujurnya, ketertarikan Feng Hao terguncang oleh kata-kata pelayan Xiao Lian. Benar-benar berlebihan jika dikatakan bahwa sebuah resep dapat menyembuhkan ratusan penyakit. Tentu saja, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Nona menyelamatkan puluhan orang yang terluka parah. Beberapa dari mereka berada di ambang kematian. Minumlah dua mangkuk subobat setiap hari dan Anda akan pulih dalam tiga hari. Xiao Lian berkata dengan serius. Namun, Xiao Lian tahu bahwa Nona dan Tuan hanya akan menggunakan subobat semacam ini untuk membantu mereka yang tunawisma atau tunawisma. Misalnya, beberapa orang di ibu kota prefektur yang sakit parah tidak menggunakan subobat semacam ini. Namun, efeknya sangat berkurang. Dia telah bertanya pada Nona Du Yan sebelumnya, tetapi Du Yan tidak pernah memberi tahu alasannya. Ini memiliki efek yang ajaib. Feng Hao bahkan lebih terkejut lagi. Apakah semua orang di Lin Zhou Zong begitu kuat? Bahkan subobat biasa pun bisa memiliki efek menghidupkan orang dari kematian. Ini adalah sesuatu yang bisa dia pahami. Oleh karena itu, Feng Hao mengambil subobat yang diserahkan oleh pelayan Xiao Lian dan mencicipinya. Rasanya pahit saat masuk ke tenggorokannya, tapi itu bukan fokus perhatian Feng Hao. Sebaliknya, dia terus merasakan hasil obat yang dikeluarkan oleh subobat tersebut. Namun, setelah subobat memasuki tubuh Feng Hao, khasiat obat yang dilepaskan sebenarnya mengandung jejak gas hitam korosif. Ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi mengerikan. Racun. Racun ini tidak melekat pada subobat, tetapi sejenis racun. Namun, Feng Hao tidak tahu kegunaannya. Namun, dia ingin mencoba dan melihat kerusakan apa yang bisa ditimbulkan oleh racun ini pada seseorang. Karena meski dia diracun sampai mati, dia bisa memurnikan segalanya dengan satu pikiran. Oleh karena itu, Feng Hao tidak membiarkan tubuhnya menolak racun ini, melainkan menyatukan gas hitam ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, Feng Hao memang bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya telah terstimulasi. Jika seseorang yang terluka parah dan diambang kematian, mereka memang bisa diremajakan, seolah-olah mereka memiliki musim semi-kedua dalam hidup mereka. Namun, karena ini adalah racun, Feng Hao tidak menganggapnya sebagai obat ajaib. Kulit Tuan Muda benar-benar terlihat jauh lebih baik. Ketika pelayan Xiao Lian melihat bahwa kulit Lin Yu telah membaik, dia diam-diam menghela nafas lega. Ini karena dia baru saja mengatakan bahwa sub-obat itu ajaib. Jika sub-obat tidak memberikan efek apapun, bukankah itu berarti dia sedang menyombongkan diri? Apakah begitu? Ekspresi Feng Hao agak dingin, tapi dia tidak segera menyimpulkan bahwa Du Yan dan keluarga Du adalah orang-orang dengan motif tersembunyi. Ini karena dia masih belum yakin kerusakan apa yang bisa ditimbulkan racun ini pada tubuhnya. Dari situasi saat ini, semuanya tampak berjalan baik. Namun, karena Feng Hao curiga terhadap Du Yan, dia segera melepaskan divine telekinesisnya dan menutupi seluruh keluarga Du. Harus dikatakan bahwa keluarga Du memang agak besar. Ada lebih dari 100 ruangan di halaman, tapi... Selanjutnya, Feng Hao terkejut saat mengetahui bahwa ruangan itu dipenuhi orang. Di antara mereka, ada aura prajurit kelas 8 dan 9. Ada juga, dan aura ahli kelas 3. Ini sangat aneh. Setelah itu, telekinesis ilahi Feng Hao tiba-tiba merasakan beberapa gelombang berbeda, jadi dia segera menyebarkannya. Pada saat yang sama, dia merasakan aura Du Yan di salah satu kamar tamu. Dia sedang berbicara dengan seorang lelaki tua. Kakek, siapa yang melukai ayahku? Du Yan bertanya. Lelaki tua di ruang tamu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya dia adalah orang suci fana kelas 1. Kalau tidak, dengan kultifasi guru, mustahil baginya untuk melukai asal-usulnya. Melukai asal-usulnya, dengan kata lain, kita membutuhkan setidaknya kekuatan hidup lebih dari 100 orang. Hanya dengan begitu kekuatan hidup asal ayah dapat dipulihkan, kata Du Yan dengan suara rendah. Auranya saat ini benar-benar berbeda dari penampilan lembutnya sebelumnya. Aura yang dia keluarkan sekarang bahkan lebih jahat. Seluruh keluarga Du sekarang memiliki lebih dari 100 orang, tapi kita mungkin masih kekurangan kekuatan hidup. Du Yan mengerutkan kening. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, kemarin, saya membawa seseorang kembali dari luar kota. Tubuhnya sangat aneh. Dia memiliki kekuatan hidup yang kuat tetapi tubuhnya sangat lemah. Namun, saya sudah bertanya apelayan untuk memberinya pil spiritual. Dalam waktu sekitar dua hari, seluruh esensi hidupnya akan terkondensasi menjadi pil. Ketika saatnya tiba, kita harus bisa menyelamatkan ayah. Kekuatan hidup yang kuat tetapi tubuh yang lemah. Mata lelaki tua itu berbinar. Dia berkata dengan lembut, dia mungkin secara tidak sengaja memakan semacam harta yang mengandung kekuatan hidup tetapi tubuhnya tidak dapat menerimanya, jadi dia semakin lemah dari hari ke hari. Di mana orang ini? Aku akan pergi menemuinya. Aku akan membawa kakek menemuinya. Du Yan menganggup dan meninggalkan ruang tamu bersama lelaki tua itu. Setelah Feng Hao menarik kembali telekinesis ilahinya, dia akhirnya mengerti. Yang disebut keluarga baik hati, keluarga Du, sebenarnya adalah eksistensi yang mirip dengan semacam aliran sesat. Mereka berspesialisasi dalam menerima gelandangan atau seniman bela diri yang sendirian. Mereka menggunakan pil roh untuk mencuri esensi kehidupan orang lain. Tidak ada yang tahu apa yang ada di hati seseorang. Apa yang dilihat mata mungkin tidak benar, Gumam Feng Hao. Sebelumnya, ketika dia berada di jalan resmi di luar kota, dia merasa aneh bahwa Du Yan begitu peduli dengan orang asing seperti dia. Namun, kemudian, dia melihat bahwa Du Yan benar-benar baik hati dan murni seperti para orang suci itu. Dia tidak menyangka akan mengetahui bahwa itu semua hanyalah ilusi setelah meminum pil tersebut. Baru saja, ketika Feng Hao menyebarkan telekinesis ilahinya, dia mendengar percakapan antara Du Yan dan lelaki tua dari keluarga Du dan secara kasar mengetahui apa yang sedang terjadi. Racun ini pertama-tama merangsang kekuatan hidup dan energi asal seseorang, kemudian langsung menyerap sari kehidupan orang tersebut hingga membentuk pil. Setelah orang yang dibawa ke kiri, keluarga Du akan mengirim seseorang untuk membuka perutnya untuk mengambil pil. Kau ingin datang dan menemuiku? Jika itu masalahnya, maka aku akan bermain denganmu. Feng Hao tertawa dingin. Sebuah keluarga yang baik hati dari kota kabupaten Siang sebenarnya berspesialisasi dalam membunuh orang dan mengambil nyawa mereka. Meskipun Feng Hao bukan orang dari dunia Linzou dan tidak ada hubungannya dengan mereka yang dirugikan, dia tidak akan mengabaikan hal yang tidak berperasaan seperti itu ketika dia menemukannya. Terlebih lagi, keluarga Du telah mengulurkan tangan padanya, dan bahkan mengirimkan racun kepadanya. Mungkinkah masalah ini selesai hanya karena dia tidak diracun sampai mati? Bagaimana mungkin? Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang ingin bertemu denganmu? Pelayannya, Xiao Lian, memandang Feng Hao dengan ekspresi bingung. Dia baru saja mendengar Feng Hao berbicara pada dirinya sendiri, jadi dia sedikit penasaran. Feng Hao menoleh untuk melihat pelayannya, Xiao Lian. Dari perkataan pelayan itu, ekspresinya, dan konteks percakapannya, sepertinya dia benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukan keluarga Du. Bagaimana tuanmu terluka? Feng Hao bertanya. Pelayan wanita, Xiao Lian, tertegun sejenak sebelum dia berbisik, sepertinya. Dia terluka oleh musuh Tuan. Saya tidak tahu secara spesifik. Xiao Lian hanya seorang pelayan wanita, dia tidak berhak mengetahui hal ini. Hal-hal, Tuan muda, mohon istirahat, saya akan mengemasi barang-barang saya. N. Feng Hao mengangguk. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya gadis pelayan ini, Xiao Lian, benar-benar tidak tahu tentang bisnis gelap yang telah dilakukan keluarga Du. Setelah pelayan Xiao Lian pergi, Feng Hao mengenakan pakaiannya dan meninggalkan ruangan. Dia duduk di depan meja batu di halaman. Tidak lama kemudian, Du Yan membawa seorang lelaki tua ke halaman tempat Feng Hao berada. Ketika dia melihat Feng Hao tersenyum padanya di halaman, dia sedikit terkejut. Dia samar-samar merasa bahwa senyum Feng Hao, sedikit aneh. Nona Du, terima kasih atas obatnya. Saya menyadari bahwa tubuh saya lebih baik dari sebelumnya. Anda benar-benar bodhisattva yang hidup. Feng Hao memandang Du Yan sambil tersenyum. Seolah-olah dia benar-benar bahagia dari lubuk hatinya yang paling dalam karena kondisi tubuhnya menjadi lebih baik. Du Yan tersenyum tipis. Dia masih murni dan suci seperti biasanya. Dia berkata dengan lembut, bagaimana saya bisa menjadi bodhisattva yang hidup. Tuan muda pasti bercanda. Du Yan kemudian memperkenalkan lelaki tua di sampingnya kepada Feng Hao dan berkata, Tuan muda, ini kakek saya. Dia juga apotekar paling terampil di keluarga Du. Sekarang, biarkan kakek saya melihat tubuh Anda. Apa yang harus dilakukan? Kamu pikir? Itu tentu saja luar biasa, Feng Hao mengangguk sambil tersenyum. N. Du Yan memberi isyarat bahwa lelaki tua itu bisa pergi. Kemudian, dia terus menatap Lin Yu dengan senyuman yang penuh kelembutan. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah jatuh cinta padanya dan bahkan rela mendaki gunung pedang dan terjun ke lautan api demi dia. Ulurkan tanganmu, kata lelaki tua itu. Feng Hao mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas meja batu. Orang tua itu mengangguk dan mengangkat lengan baju di tangan kanan Feng Hao. Namun, ketika lelaki tua itu melihat pola kilin yang jelas di tangan kanan Feng Hao, dia benar-benar tercengang. Ini, ini. Orang tua itu sangat jelas bahwa jika seseorang memiliki pola tertentu pada tubuhnya, kemungkinan besar mereka mewarisi semacam warisan. Ketika dia melihat pola kilin di lengan kanan Feng Hao, lelaki tua itu menebak. Mungkin inilah alasan mengapa tubuh Lin Yu istimewa seperti yang Du Yan katakan. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana seorang pemuda dengan bakat seperti itu diperoleh oleh keluarga Du dan bahkan mengonsumsi pil peningkat jiwa, ini hanyalah kekayaan keluarga Du. Oleh karena itu, tatapan lelaki tua itu terhadap Lin Yu menjadi ramah dan baik hati. Saat lelaki tua itu hendak memeriksa denyut nadi Lin Yu, dia meletakkan tangannya di pergelangan tangan Lin Yu dan mencoba menyuntikkan aliran Ki ke tubuh Lin Yu untuk memeriksa keadaan pil roh. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa memasuki tubuh Lin Yu. Seolah-olah kulit Lin Yu tidak bisa ditembus dan tidak memberinya kesempatan untuk memeriksanya sama sekali. Ini. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu memandang Feng Hao dan berkata, ayo bertukar tangan. Orang tua itu merasa bahwa pola kilin di tangan kanan Feng Hao mungkin adalah alasan utama mengapa dia tidak bisa memeriksanya. Namun, ketika dia memeriksa tangan kiri Feng Hao, situasinya masih sama. Apa yang sedang terjadi? Orang tua itu kaget. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik Wu Huang peringkat 2, tapi dia bahkan tidak bisa menyuntikkan aliran Ki ke tubuh Feng Hao. Bagaimana dia bisa memeriksa kemajuan pil roh? Orang tua itu tidak mengira bahwa Feng Hao adalah seseorang dengan basis kultivasi yang sangat kuat. Jika dia cukup kuat, tidak mungkin tubuhnya begitu lemah. Feng Hao memandang lelaki tua itu dengan ekspresi bingung dan bertanya, ada apa? Apakah tubuhku lebih baik? Ah. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu wajahnya memerah dan dia berkata dengan serius, ya, efek dari sub-obatnya lumayan, tapi. Yang terbaik adalah tinggal di keluarga du selama beberapa hari ke depan agar aku dapat mengamati lukamu. Cedera, saya tidak terluka. Feng Hao berkata dengan kaget. Mulut lelaki tua itu bergerak-gerak dua kali, lalu dia berkata dengan serius, aku tahu kamu tidak terluka, tapi kamu harus tinggal di keluarga du selama beberapa hari ke depan. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuhku sudah lebih baik, tidak perlu merepotkan nona du lagi. Jika kamu memerlukan biaya pengobatan, berikan saja nomornya. Du Yan berjalan ke sisi Feng Hao dan berkata, bagaimana kami bisa meminta uang tuan muda? Anda dapat tinggal di sini dengan tenang. Karena sub-obat ini memiliki efek samping tertentu, tuan muda harus memikirkan tubuh Anda. Efek sampingnya, apakah kekuatan hidup saya telah berubah menjadi pil, dan saya harus memastikan pembentukan pil selama periode ini. Feng Hao memandang Du Yan dengan rasa ingin tahu, lalu menatap lelaki tua itu. Dalam sekejap, 3465. Tubuh halus Du Yan bergetar saat dia melihat Feng Hao dengan takjub. Lelaki tua itu juga tampak seperti mulutnya tersiram air panas dan dia hanya bisa gemetaran. Mereka menjadi gila. Apa yang sedang terjadi? Muda, tuan muda, apa yang kamu katakan? Mengapa saya tidak mengerti? Haha, Du Yan menutup mulutnya dan terkekeh. Masih dipenuhi rasa kesucian. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Feng Hao mengetahuinya, dia tidak bisa mengakui hal seperti itu di depan wajahnya. Yaner, hati manusia tidak seperti dulu lagi. Siapa sangka keluarga Du kita, keluarga dokter selama 100 tahun, akan. Huh. Lelaki tua itu menghela nafas berat dan dengan tegas membanting pintu lalu pergi. Dia jelas sangat marah. Kakek. Du Yan buru-buru memanggil dan kemudian membungkuk sedikit meminta maaf kepada Feng Hao. Tuan muda, saya benar-benar minta maaf. Kakek saya telah menghabiskan hidupnya untuk merawat orang. Dia mungkin tidak dapat menerima kata-kata Anda saat ini. Feng Hao tersenyum dan tidak berbicara. Du Yan merasa Feng Hao saat ini sangat asing baginya. Dia benar-benar berbeda dari pemuda yang ditemuinya di tengah hujan di luar kota. Ketika dia pertama kali bertemu Feng Hao, dia merasa bahwa dia adalah seorang tuan muda yang meninggalkan rumah karena kemunduran keluarganya. Ini karena keluarga biasa pasti tidak akan mampu menghidupi orang seperti itu. Keluarga Du, selain menerima prajurit yang terluka parah, juga menyukai orang seperti ini. Ini karena tidak ada seorang pun yang peduli dengan kehidupan atau kematian orang tersebut. Ini adalah cara dunia. Ketika mereka sedang mulia, mereka akan dikelilingi oleh teman-teman. Saat mereka terpuruk dan terpuruk, semua orang akan menghindarinya. Orang biasa tidak tahan dan memilih bunuh diri. Oleh karena itu, bahkan jika orang seperti ini menjadi tuan rumah dari spirit Rishing Pill, tidak ada yang akan peduli jika dia mati di hutan belantara di masa depan. Saat Duyan hendak berbalik dan pergi, Feng Hao tiba-tiba berkata, setelah spirit Rishing Pill memasuki tubuh, tidak ada penawarnya, kan? Muda, Tuan Muda, apa maksudmu? Duyan tercengang. Tidak perlu bertindak. Lebih dari seratus orang yang diterima keluarga Dumu semuanya digunakan untuk mengobati luka ayahmu, kan? Feng Hao berkata dengan tenang. Anda. Ekspresi Duyan akhirnya berubah. Dari apa yang dikatakan Feng Hao, jelas dia sudah mengetahui beberapa hal yang telah dilakukan keluarga Du. Merindukan. Pada saat ini, pelayan yang bertanggung jawab menjaga Feng Hao, Xiao Lian, muncul di halaman setelah berkemas dan melihat Duyan. Duyan mengerutkan alisnya rat-rat, temperamen aslinya yang murni dan suci menghilang. Dia menatap dengan dingin dan acu-ta'acu pada pelayan wanita Xiao Lian dan berkata, apakah kamu menceritakan semua ini padanya? Katakan pada Tuan Muda ini apa? Pembantu Xiao Lian bertanya dengan bingung. Kemudian, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali, karena ekspresi Duyan saat ini terlalu menakutkan. Dia seperti orang yang benar-benar berbeda dari wanita muda yang baik hati dan ramah sebelumnya. Kamu masih berdalih, Duyan berteriak dengan dingin. Lalu, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meluncur ke depan Duyan seperti hantu. Ketika dia mengulurkan kelima jarinya, kuku hitamnya memiliki panjang lebih dari 10 cm dan langsung menusuk ke leher pelayan Xiao Lian. Nona, ah! Sebelum pelayan Xiao Lian mengetahui apa yang sedang terjadi, Duyan tiba-tiba ingin membunuhnya. Saat itu, dia ketakutan konyol. Dia bahkan lupa untuk menghindar secara naluriah. Pada saat kritis ini, melihat pelayan wanita Xiao Lian tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, Feng Hao langsung muncul di depan pelayan wanita pada saat kritis ini. Kemudian, ketika kuku jarinya menembus leher Feng Hao, Duyan tiba-tiba menjerit aneh dan dengan cepat mundur. Tangannya gemetar tanpa henti. Kuku berwarna hitam yang setajam pisau semuanya patah saat bersentuhan dengan kulit Feng Hao. Darah segar menetes dari langit. Pelayan Xiao Lian masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi dia secara naluriah merasa takut. Kemudian, dia dengan cepat bersembunyi dan gemetar. Siapa kamu? Apakah anda laki-laki mau wentian? Duyan menahan rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh sepuluh jarinya dengan susah payah. Dia berada di ambang kehancuran. Meskipun dia hanya berada di peringkat tiga Martial King, dia masih berada di peringkat tiga Martial King. Meskipun dia hanya berada di peringkat tiga Martial King, dia sudah berada di puncak kelompok usianya. Namun, ketika dia menyerang sebelumnya, dia bahkan tidak bisa melukai kulit Feng Hao. Sebaliknya, cakar iblis surgawi miliknya telah patah. Jika bukan karena reaksi cepatnya, kedua tangannya mungkin sudah lumpuh. Mo Wen Tian Feng Hao mendengar nama baru. Kemungkinan besar, orang ini adalah musuh keluarga Du. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu membuat tebakan yang tidak perlu. Aku datang ke keluarga Du karena kamu. Awalnya, kamu akan mendapat karma yang baik, tapi sayangnya, kamu membiarkan aku melihat dan mendengar beberapa hal. Awalnya, Feng Hao berencana memberi Duyan kesempatan atau keberuntungan. Hanya ada sedikit orang seperti dia yang diam-diam memberi tanpa meminta imbalan apapun. Dunia seharusnya seindah ini. Tapi Feng Hao masih terlalu memikirkan dunia ini. Tidak ada kebaikan tanpa alasan. Sama seperti apa yang disebut kebaikan keluarga Du. Semuanya palsu. Tujuan mereka adalah mengambil nyawa orang lain. Bagaimana kamu mendengarnya? Itu tidak mungkin. Duyan menggelengkan kepalanya dengan paksa. Dia tidak percaya Feng Hao bisa mendengar percakapan antara dia dan kakeknya dari sini. Kecuali jika dia adalah seorang santa fana peringkat satu. Tapi bagaimana mungkin orang muda seperti Feng Hao bisa menjadi orang suci fana peringkat satu? Bahkan jika dia mendapatkan kembali masa mudanya, dia tidak akan terlihat seperti ini. Bisakah orang-orang itu diselamatkan? Feng Hao memandang Duyan dengan acuh tak acuh. Wajah Duyan pucat saat dia berkata, sejak mereka mengonsumsi ramuan pembangkit roh, mereka ditakdirkan untuk mati. Bahkan jika kita tidak membelah perut mereka dan menggalinya, tubuh mereka akan diserap oleh pembangkit roh. Ramuan dan jadilah ramuan iblis. Ramuan setan, Lin Yu mengerutkan kening. Iya, ramuan iblis menyerap esensi matahari dan bulan dan bahkan bisa berubah menjadi iblis, kata Duyan. Feng Hao tiba-tiba mengerti. Itu seperti ketika dia berada di reruntuhan, dia melihat bahwa orang-orang yang mengikuti pangeran dewa iblis semuanya adalah sekelompok makhluk setengah manusia, setengah iblis. Mungkinkah mereka terbentuk dari ramuan iblis? Dan setiap ramuan iblis pernah menjadi manusia yang hidup. Feng Hao tidak bisa tidak berpikir bahwa jika ini masalahnya, bukankah itu berarti masih ada sisa-sisa dewa iblis di Lin Zhou? Namun, sisa-sisa raja iblis tidak muncul. Sebaliknya, mereka menggunakan ramuan roh untuk menciptakan pasukan iblis baru, dan Klandu kurang lebih merupakan bawahan dari sisa-sisa raja iblis. Ini karena jika Klandu adalah sisa kaisar iblis, mereka tidak akan diam-diam membunuh tuan rumah dari pil peningkatan roh dan menyerapnya sendiri. Sebaliknya, mereka akan membiarkan di menerising pil melahap tuan rumah dan menjadi iblis. Feng Hao menatap Duyan dalam-dalam dan bertanya, di mana sisa-sisa di mentir. Dari Lin Yu, Feng Hao sudah tahu siapa kaisar iblis alam semesta saat ini. Itu adalah jejak roh primordial Pangu, sama seperti dia. Dan jika kaisar iblis ingin menjadi penguasa segudang alam, selain membunuh dan menelan penguasa alam seperti Lin Yu dan dirinya sendiri, dia juga harus menciptakan tentara iblis segudang alamnya sendiri. Itu seperti bagaimana dia membangun dojo di bumi. Hanya saja dia melakukannya untuk bumi itu sendiri, bukan untuk menjadi penguasa alam semesta. Oleh karena itu, Feng Hao menduga bahwa spirit Rishing Elixir ini adalah produk sisa-sisa raja iblis. Untuk menghentikan raja iblis membangun pasukan iblis, dia merasa bahwa dia harus mencari tahu di sudut mana sisa raja iblis berada, menemukannya, dan melenyapkannya. 3466 Ap, sisa-sisa di mentir ke apa? Mata Duyan melebar saat dia melihat Feng Hao dengan kaget. Meskipun dia ingin tetap tenang, kata-kata Feng Hao membuatnya tidak mungkin untuk tetap tenang. Pencarian setan Bagaimana Feng Hao tahu tentang di mentir? Sisa-sisa di mentir? Tidak, itu adalah komandan di mentir ke legion, dewa iblis tertinggi. Jika aku tidak salah menebak, pil peningkat rohmu pasti berasal dari sisa-sisa raja iblis. Kata Feng Hao. Gedebuk, gedebuk. Duyan mundur beberapa langkah. Dia memandang Feng Hao dan berkata, Siapa kamu? Bagaimana Anda mengetahui hal ini? Apakah Anda orangnya komandan? Duyan panik. Jika Feng Hao adalah anak buah di mentir ke legion, maka, keluarga Du mereka akan hancur. Keluarga Du telah bekerja keras untuk di mentir selama 70 hingga 80 tahun. Hanya dalam 20 tahun terakhir mereka mulai menyembunyikan beberapa pil peningkat roh untuk diolah oleh keluarga Du. Efeknya sangat bagus. Karena Spirit Rishing Pils memiliki kemungkinan gagal, keluarga Du diam-diam telah menyerap sumber kehidupan dalam Spirit Rishing Pils selama bertahun-tahun tanpa diketahui oleh di mentir. Namun, setelah mendengar Feng Hao menyebutkan sisa-sisa di mentir, rasa bahaya yang kuat memenuhi hatinya. Kamu bekerja untuk di mentir. Kamu harusnya tahu posisi komandan yang kamu sebutkan. Katakan padaku. Feng Hao sekarang merasa bahwa keluarga Du hanyalah seekor anak ayam kecil. Dalang sebenarnya adalah komandan di mentir ke legion. Faktanya, itu seperti dugaannya. Sisa-sisa di mentir masih berada di dunia Linzhou. Tujuan mereka adalah membangun di mentir ke legion. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa membawa orang-orang yang tidak bersalah ini ke dalam keluarga Du dan membuat mereka mengonsumsi pil peningkat semangat tidak ada hubungannya dengan keluarga Du. Tepatnya, tanpa kaki tangan keluarga Du, di mentir ke legion tidak akan lahir. Keluarga Du tidak bisa lepas dari kesalahan. Namun, Feng Hao tidak merasa bahwa dia adalah hakim yang adil. Keluarga Du telah melakukan hal seperti itu dan menentukan hidup dan mati orang lain. Ini sudah melanggar hukum surgawi. Meski yang lemah menjadi mangsa yang kuat, masyarakat tetap harus memiliki keseimbangan dalam hatinya. Oleh karena itu, keluarga Du harus dilarang. Komandan pasukan Kaisar Iblis juga harus mati. Hal ini terkait dengan hubungan antara dia dan Kaisar Iblis, yang diubah dari gumpalan roh primordial pangu lainnya. Menurut lintasan normal, di antara mereka berdua, hanya satu yang akan bertahan. Terlebih lagi, ketika dia melihat Raja Iblis yang tampak persis seperti dia di reruntuhan, dia menyadari bahwa tingkat budidaya Raja Iblis juga sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa mereka berimbang. Du Yan panik. Dia tercengang saat melihat Lin Yu memiliki ide untuk mencari Komandan Legiun Raja Iblis. Itu adalah eksistensi yang bahkan hanya bisa dijunjung oleh Ren Huang dari Kerajaan Xia. Apakah Feng Hao pergi ke sana untuk menyerahkan kepalanya? Dari sini, terlihat bahwa Feng Hao tidak berada di pihak Komandan Legiun. Du Yan menghela nafas lega. Kami tidak tahu di mana Komandan kami. Biasanya dialah yang datang mencari kami, kata Du Yan. Tapi kemudian, dia menyadari masalah yang sangat serius. Tampaknya, Feng Hao tidak menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Terlebih lagi, di dunia ini, terdapat beberapa kemampuan ilahi yang memungkinkan seseorang untuk melihat dan mendengar sesuatu dari jauh. Tapi ini tidak berarti Feng Hao sangat kuat. Setelah Du Yan tenang, dia memikirkan hal yang lebih penting. Artinya, Feng Hao juga telah mengonsumsi pil peningkatan roh. Pil peningkatan roh disempurnakan oleh Kaisar Iblis. Tidak ada cara untuk melawannya, tidak peduli siapa yang mengkonsumsinya. Atau seberapa tinggi tingkat budidayanya. Bahkan seorang mortal saint yang mengonsumsinya akan menjadi manusia Iblis. Selain itu, semakin tinggi tingkat budidaya prajurit, semakin kuat tingkat budidaya orang Iblis itu. Mendengar hal ini, Du Yan tiba-tiba tersenyum. Dia tersenyum sangat bahagia, seolah dia telah kembali ke dirinya yang sebelumnya murni dan suci. Dia tersenyum pada Lin Yu dan berkata, Tuan Muda, saya tidak akan bertanya siapa Anda, tetapi Anda sepertinya telah mengonsumsi pil peningkatan roh. Oh, tidak, namanya sangat indah. Namanya pil pemakan roh. Apakah kamu berbicara tentang pil ini? Meskipun namanya indah, sepertinya tidak banyak. Gas hitam mulai muncul di telapak tangan kanan Feng Hao. Kemudian dikondensasi menjadi pil hitam. Itu diam-diam melayang di atas telapak tangan Feng Hao. Anda. Du Yan, yang sudah tenang, ingin menggunakan ini untuk mengancam Feng Hao, tetapi ketika dia melihat pil pemakan roh terkondensasi di telapak tangan Feng Hao, dia hampir pingsan. Du Yan benar-benar tidak tahu bagaimana Feng Hao mengubah sub obat yang dia telan menjadi pil pemakan roh yang sudah jadi di telapak tangannya. Dengan kata lain, pil pemakan roh ini tidak berguna melawan Feng Hao. Astaga. Pada saat ini, Feng Hao langsung mengeluarkan pil pemakan roh. Du Yan tidak bisa mengelak tepat waktu, dan pil pemakan roh langsung ditelan ke tenggorokannya. Ah. Du Yan berteriak, lalu wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia sebenarnya baru saja menelan pil pemakan roh. Dengan kata lain, dia akan menjadi seperti orang-orang yang dibunuh oleh keluarga Du, dan akhirnya menjadi orang jahat. Atau seseorang akan membelah perutnya terlebih dahulu dan mengeluarkan pil pemakan roh untuk menguatkan dirinya. Tidak-tidak-tidak. Tubuh Du Yan gemetar tak terkendali, dan seluruh tubuhnya memasuki keadaan gila. Dia tidak mau menerima ini. Dia masih sangat muda, dan memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Di masa depan, dia akan menjadi permaisuri dunia ini. Tapi dia tidak menyangka mimpinya akan hancur bahkan sebelum dimulai. Saya akan membunuhmu. Kuku Du Yan yang patah tumbuh dengan liar, dan aura hitam masih melekat di sekelilingnya. Jelas sekali, dia mengembangkan teknik iblis. Dia menerkam Feng Hao. Karena kemarahan dan kebenciannya yang histeris, dia tidak menyembunyikan budidaya Marsial King peringkat 3. Saat itu, aura iblis keluarga Du melonjak ke langit. Namun, ketika Du Yan berada 2 meter dari Feng Hao, tubuhnya sepertinya bertabrakan dengan dinding yang tak terlihat. Kemudian, dia dikirim terbang. Karena babak belur dan kelelahan, dia jatuh ke tanah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Tapi, pil pemakan roh diluncurkan. Jadi, udara sepertinya sudah tenang. Bahkan Feng Hao pun terkejut. Bukankah pil pemakan roh larut setelah ditelan? Mengapa dia memuntahkannya setelah terluka parah? Du Yan juga tercengang. Kemudian, kegembiraan muncul di wajahnya, dan dia berkata, itu karena aku telah memurnikan pil pemakan roh. Racun dari pil pemakan roh tidak dapat dilarutkan. Saat dia berbicara, Du Yan buru-buru mengambil pil pemakan roh yang dibuat Feng Hao, dan berkata dengan serius, jika saya menyempurnakan pil pemakan roh yang telah menyerap energi sumber kehidupan Anda, saya pasti akan membuat terobosan. Du Yan telah mengkonfirmasi budidaya Feng Hao. Kemungkinan besar dia adalah orang suci fana peringkat 1, atau bahkan setengah langkah menuju Kaisar Agung. Dan selama dia memiliki pil pemakan roh yang telah menyerap energi sumber kehidupan Feng Hao, dia pasti akan membuat terobosan. Setelah mencapai peringkat 2, dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, keributan di sini secara alami menarik para ahli yang tersembunyi di keluarga Du. 3467 Begitu 7 atau 8 aura kuat dari keluarga Du muncul, rasa penindasan yang besar menyebar, dan aura ini diarahkan ke halaman tempat Feng Hao berada. Tidak heran keluarga Du telah damai selama bertahun-tahun, dengan 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik Wu Huang Peringkat 2 bersembunyi di kegelapan. Feng Hao sedikit terkejut, karena 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik Wu Huang Peringkat 2 sudah sangat langka. Bahkan pembangkit tenaga Wu Huang Peringkat 2 dari Sekte Dewa Beladiri hanya sedikit lebih banyak dari keluarga Du, tetapi keluarga Du hanyalah sebuah keluarga. Sekte Dewa Beladiri adalah sekte besar. Du Yan memegang pil pemakan roh yang terkondensasi di telapak tangan Feng Hao dan berkata dengan keras, Lindungi aku. Astaga! Dalam sekejap, 8 sosok turun dari langit dan muncul di halaman tempat Feng Hao berada. Di antara mereka, kakek Du Yan menanggung beban terberat dan berdiri di depan Du Yan untuk melindunginya. 7 sosok lainnya juga berdiri di depan Du Yan untuk melindunginya. Ketika Feng Hao melihat adegan ini, dia tertegun sejenak, samar-samar merasa bahwa identitas Du Yan mungkin sedikit tidak biasa. Atau, bakatnya luar biasa, dan kemungkinan besar setelah menyerap pil pemakan roh, itu akan memberinya kesempatan yang berbeda. Selain itu, Feng Hao baru saja melihat kegembiraan di wajah Du Yan ketika dia mengambil pil pemakan roh. Kenyataannya, memang itulah yang terjadi. Setelah lelaki tua keluarga Du dan Kaisar bela diri peringkat 7 atau 8 dengan aura kuat muncul, Du Yan duduk bersila dan bersiap untuk menyerap sumber energi kekuatan hidup Feng Hao yang terkandung dalam pelet pemakan dewa. Siapa kamu, dan mengapa kamu menyelinap ke keluarga Duku? Tetua keluarga Du juga bisa melihat betapa kuatnya Feng Hao. Sebelumnya, ketika dia berencana untuk menyelidiki situasi pil kebangkitan roh di tubuh Feng Hao, yaitu pil pemakan roh, dia menemukan bahwa tidak ada cara untuk menembus kulit Feng Hao. Saat itu, dia merasa pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini, namun saat itu, Lin Yu sepertinya mengetahui sesuatu, jadi dia tidak segera mengungkapkan warna aslinya. Awalnya, tetua keluarga Du mengira masalah ini sudah selesai, tapi dia tidak menyangka. Dia akan langsung bertarung dengan Du Yan. Setelah Feng Hao mendengar kata-kata tuan tua Du, dia terkekeh dan berkata, sepertinya sejak awal, kamulah yang membawaku ke dalam mansion. Jika kamu tidak membawaku masuk, aku tidak akan tahu tentang itu. Hal-hal ini. Anda, orang tua keluarga Du terdiam beberapa saat. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia hanya ingin menyempurnakan Feng Hao menjadi pil pemakan roh. Pak Tuadu melihat bahwa dia sudah membuka mulutnya dan mengakui bahwa Feng Hao memiliki beberapa keterampilan, jadi dia tidak perlu berpura-pura bersikap baik. Dia kemudian tertawa jahat dan berkata, jadi bagaimana jika kamu tahu? Kamu hanya bisa mati sekarang. Kamu terlalu banyak bicara. Feng Hao berkata dengan jijik. Arogan. Tuan tua keluarga Du masih tidak memahami seberapa tinggi budidaya Feng Hao. Dia juga tidak melihat adegan Du Yan mundur dalam kekalahan ketika Feng Hao bahkan tidak mengangkat satu jari pun untuk menghadapi Lin Yu. Oleh karena itu, dia juga merasa bahwa sejak Feng Hao masih sangat muda, tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanya akan setara dengannya. Dia masih terlalu memikirkan Feng Hao. Karena hanya cucunya, Du Yan, yang merupakan generasi muda paling jenius. Dengan bantuan pil pemakan roh, dia pasti akan menjadi orang suci fana peringkat satu di usia dua puluhan. Namun, Feng Hao dan yang lainnya belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Seberapa kuat dia. Namun, saat lelaki tua keluarga Du dan tujuh seniman bela diri Wu Huang peringkat dua hendak menangkap Feng Hao, bahkan sebelum mereka bisa mendekat, Feng Hao menamparkan mereka dengan telapak tangannya. Memukul. Segera, delapan seniman bela diri Wu Huang sepertinya menabrak sesuatu. Tubuh mereka bangkit kembali, merobohkan beberapa dinding. Pada saat itu, lelaki tua keluarga Du dan tujuh seniman bela diri Wu Huang peringkat dua merasa seolah-olah tubuh mereka telah dihantam oleh gunung suci kuno. Apa yang sedang terjadi? Orang tua keluarga Du dan seniman bela diri Wu Huang peringkat dua tercengang. Bahkan sebelum mereka bisa mendekati Feng Hao, organ mereka hampir bergeser. Di sisi lain, Du Yan memang seorang jenius yang luar biasa. Pil pemakan roh itu hampir terserap seluruhnya olehnya. Dan di dalam tubuhnya, sepertinya ada kekuatan yang datang dari kebangkitan saman kuno. Dari mana asalnya, mengapa ada kekuatan kuno dalam sumber kehidupannya? Du Yan kaget. Ini karena pil pemakan roh menyerap sumber kehidupan seseorang. Secara kebetulan, untuk menguji pil pemakan roh ini, Feng Hao telah menggunakan jejak sumber kehidupannya untuk diserap oleh pil pemakan roh. Oleh karena itu, setelah Du Yan menyerapnya, dia langsung menerima manfaat yang besar. Namun, Du Yan tiba-tiba merasa takut. Ini karena dia merasa kekuatan kuno sebenarnya bercampur dengan jejak aura kaisar iblis. Ini, hampir membuatnya putus asa. Du Yan ingin menyerah. Dia merasa bahwa Feng Hao pasti ada hubungannya dengan kaisar iblis yang legendaris. Keturunan kaisar iblis. Namun, setelah pil pemakan roh diserap, tidak ada kemungkinan untuk berhenti. Du Yan hanya bisa terus menyerap sumber kehidupan dari pil pemakan roh dengan cemas. Dikatakan bahwa setelah lelaki tua keluarga Du dan tujuh seniman bela diri Wu Huang peringkat 2 terluka parah, fondasi mereka tidak rusak. Dengan sangat cepat, mereka berdiri seperti baru. Di saat yang sama, mereka juga memperhatikan perubahan besar pada tubuh Du Yan. Alis mereka juga dipenuhi ekstasi. Aura yang sangat kuat, Yan R pasti akan menjadi seorang suci. Tidak, bahkan mungkin saja dia akan menjadi kaisar agung setengah langkah. Orang tua keluarga Du begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Ini adalah kekayaan keluarga Du. Kamu harus mati hari ini. Orang tua keluarga Du merasa bahwa ini adalah kekuatan kebangkitan dari akumulasi Du Yan. Dia tersenyum mengerikan pada Feng Hao. Kemudian, dia sepertinya memikirkan seseorang dan berkata, Mo Wen Tian harus mati juga. Wajah Feng Hao langsung menjadi gelap. Dia berencana memberi pelajaran yang baik pada orang tua itu. Dia mengangkat jarinya ke langit. Kemudian, dia menggunakan jejak hukum dunia Lin Zhou. Retakan. Awan kesusahan tiba-tiba berkumpul di langit. Dalam sekejap, itu adalah pemandangan kilatan petir dan guntur yang menderu-deru. Di langit, tampak ada sepasang tangan misterius yang menggerakkan awan dan hujan. Senyuman di wajah lelaki tua keluarga Du itu tiba-tiba membeku. Tujuh seniman bela diri Wu Huang Peringkat Dua bahkan lebih ketakutan. Mereka merasakan hubungan antara awan kesengsaraan sembilan surga dan Feng Hao. Kemudian, memikirkan gerakan tangan Feng Hao, mereka langsung ketakutan. Rasakan rasa petirnya, kata Feng Hao dengan suara rendah. Saat suara Feng Hao jatuh, petir dari sembilan surga turun dengan lebat. Itu seperti rantai petir antara langit dan bumi, mencambuk lelaki tua keluarga Du dan tujuh seniman bela diri Wu Huang Peringkat Dua berulang kali. Kaisar Surgawi, Kaisar Surgawi, kami salah, kami salah. Kakek Kaisar Langit, tolong selamatkan kami. Orang tua keluarga Du dan beberapa seniman bela diri Wu Huang Peringkat Dua segera berlutut di tanah dan bersujud. Kemudian, cambuk petir terus mencambuk mereka. Kulit dan daging beberapa orang terbelah. Jika bukan karena kekuatan hidup Wu Huang yang ulet, mereka mungkin akan diserang sampai mati. Terlebih lagi, sambaran petir ini bukanlah petir kesengsaraan, jadi tidak terlalu kuat. Namun masih mudah untuk menghukum beberapa orang. Pada saat ini, Du Yan akhirnya menyerap pil pemakan roh yang berisi jejak kekuatan hidup Feng Hao. 3468 Tuan Tuadu dan beberapa pembangkit tenaga listrik peringkat Dua Wu Huang melihat tubuh Du Yan melayang dan melupakan rasa sakitnya. Ekspresi gembira muncul di wajahnya. Raja Agung setengah langkah. Tuan Tuadu sama bahagiannya dengan seekor anak landak berusia 70 atau 80 tahun. Wu Huang peringkat Dua lainnya juga sangat bersemangat. Keluarga Du akhirnya memiliki Kaisar Agung setengah langkah, yang terkuat di wilayah timur. Mereti. Cambuk petir kembali jatuh. Kemudian, Tuan Tuadu dan beberapa pembangkit tenaga listrik peringkat Dua Wu Huang tercengang. Sepertinya, mereka telah mengabaikan masalah yang sangat serius. Orang yang menghukum petir di depan mereka, sepertinya adalah Kaisar Langit. Apa gunanya penguasa Agung setengah langkah? Bahkan penguasa Agung setengah langkah pun harus berlutut. Pada saat ini, seluruh tubuh Duyan dipenuhi aura suci. Saat dia membuka matanya, riak-riak tampak muncul di kehampaan. Aura yang sepertinya berasal dari zaman kuno muncul dari tubuhnya. Saat ini, Duyan seperti dewi dari zaman kuno. Setiap kerutan dan senyumannya bisa beresonansi dengan langit dan bumi. Tuan Tuadu tampak seperti telah disuntik darah ayam sekali lagi. Ia memandang Duyan dengan wajah penuh ekstasi, meski dipukul hingga garing di luar dan empuk di dalam, hampir seperti ubi panggang. Namun sorot mata dan giginya menunjukkan bahwa dia bersemangat dan bersyukur. Ini karena aura yang dikeluarkan oleh Duyan terlalu kuat. Itu memberinya perasaan bahwa dia sedang menghadapi komandan legion Kaisar Iblis. Di masa lalu, mereka semua berpikir bahwa tingkat budidaya komandan legion Kaisar Iblis harus serupa dengan Celestial Tyr. Sekarang mereka melihat bahwa Duyan juga mampu mempengaruhi langit dan bumi dengan setiap kerutan dan senyuman, sepertinya dia juga mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Orang Suci Fana tingkat satu bisa meminjam kekuatan langit dan bumi. Penguasa agung setengah langkah mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Oleh karena itu, Duyan jelas merupakan Kaisar Agung setengah langkah, dan Feng Hao tampaknya hampir sama. Sambaran petir itu juga dipicu oleh kekuatan langit dan bumi, jadi mereka terselamatkan. Masih tidak mau berhenti. Setelah Duyan menyerapil pemakan roh, seluruh temperamennya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Saat ini, dia menatap Feng Hao dengan mata agak dingin. Lagi pula, Feng Hao, sebelum dia, telah meretas lelaki tua keluarga Du dan Kaisar bela diri peringkat dua itu hingga berada dalam keadaan terombang ambing antara hidup dan mati. Bagaimana hal ini bisa ditoleransi? Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Duyan, dia berhenti menghukum petir. Ia tersenyum tipis dan bertanya, bagaimana perasaan energi asal kehidupanku? Sangat kuat, aku bisa merasakan aura Kaisar Iblis darimu. Sepertinya kau dan Kaisar Iblis berasal dari asal yang sama. Duyan berkata dengan tenang. Di masa lalu, dia masih takut dengan kekuatan Feng Hao, tetapi setelah menjadi penguasa agung setengah langkah, dia tidak lagi takut padanya. Ketika dia menghadapi Feng Hao lagi, dia menemukan bahwa dia bisa tetap tenang. Bahkan, pertempuran bukanlah hal yang mustahil. Feng Hao mengangguk. Kata-kata Duyan memungkinkan dia untuk memastikan bahwa Kaisar Iblis benar-benar merupakan gumpalan roh primordial pangu. Tidak heran dia terlihat sangat mirip dengannya dan juga tumbuh setinggi itu. Apalagi, Feng Hao bertanya, Kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku sekarang. Aku telah bergabung dengan energi asal kehidupanmu dan bisa dianggap berasal dari asal yang sama dengan Kaisar Iblis. Sedangkan untukmu, jika segumpal energi asal kehidupanmu diambil, budidayamu hanya akan jatuh, kata Duyan dengan tenang. Pengambilan energi asal kehidupannya adalah cedera yang tidak bisa diperbaiki. Duyan merasa Feng Hao tidak bisa mengancamnya sekarang. Feng Hao mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Apa lagi? Dia sangat tenang dan bahkan ingin tertawa. Manusia biasa Lin Zhou ini masih terlalu muda. Mungkinkah hanya ini yang dimilikinya? Dia sengaja melepaskan segumpal energi asal kehidupannya. Rasanya seperti dia telah mencabut sehelai rambut. Dengan kata lain, Duyan mewarisi kekuatan sehelai rambut darinya dan mencoba untuk memindahkannya. Begitu muda. Duyan tertegun sejenak. Ada sedikit fluktuasi di wajah sucinya karena Feng Hao terlalu tenang. Dia begitu tenang sehingga sepertinya semuanya masih dalam kendalinya. Berengsek! Duyan tidak menyukai perasaan ini. Dia menyukai perasaan ketika dia berperan sebagai pria baik dan mereka yang menunggu kematian memandangnya dengan penuh rasa terima kasih. Dia menyukai perasaan bermain-main dengan pria di telapak tangannya. Setiap wajah bisa membuat orang tidak bisa menahan diri. Tapi sekarang, Feng Hao tidak terpengaruh sama sekali. Dia bahkan mencoba membunuhnya. Melihat Duyan tidak berkata apa-apa, sosok Feng Hao tiba-tiba naik ke udara dan melayang menuju posisi Duyan. Duyan melihat Feng Hao melayang dan secara naluriah menyerang. Kuku hitamnya yang patah kini tumbuh dengan cepat dan dikelilingi oleh aura setan. Dan wajah sucinya tiba-tiba mengeluarkan aura hitam, dan ada aura merah beredar di sudut matanya. Dia seperti penyihir. Astaga! Sepuluh jarinya melesat melintasi ruang dan kekuatan yang kuat merobek ruang tersebut. Ketajaman ini menyebabkan patua keluarga Du dan Raja Bela diri peringkat dua merasakan hawa dingin yang luar biasa. Itu terlalu menakutkan. Tapi seperti kuku Duyan, yang bisa merobek ruang, menyentuh tubuh Feng Hao lagi. Retakan! Ah! Mengikuti suara tajam dan jeritan kesakitan, kuku Duyan yang bisa merobek ruang patah lagi. Aura iblis hitam menyebar dengan liar. Ini karena ini adalah senjata spiritual natal miliknya. Dia telah menyempurnakan kuku jarinya menjadi senjata dan menghubungkannya dengan hatinya. Kekuatannya jauh melampaui senjata spiritual eksternal manapun. Sekarang dia telah menjadi kaisar agung setengah langkah, dia bahkan telah memperbaiki senjata spiritual natal yang rusak ini dan secara langsung meningkatkannya ke level senjata ilahi. Menghancurkan ruang juga hanya dalam hitungan detik. Namun, justru keberadaan yang begitu kuat dan menakutkan, setelah menyentuh tubuh Feng Hao sekali lagi, langsung pecah. Duyan tercengang. Tuan Tuadu juga tercengang. Wu Huang kelas dua itu tidak hanya tercengang, tetapi mereka juga sangat takut hingga mengompol. Mereka yang tidak tahan bahkan pingsan. Mereka akan menjadi gila. Karena Feng Hao hanya berdiri di sana, tidak melakukan apapun. Tapi Duyan, yang telah menjadi kaisar agung setengah langkah, sepertinya telah kalah total. Kenapa, kenapa ini terjadi? Duyan tidak bisa lagi tenang. Tidak ada jejak keilahian di tubuhnya. Dia berada di ambang kehancuran. Dia telah menyerap energi asal Feng Hao dan pil pemakan roh, dan menjadi kaisar agung setengah langkah, tapi dia masih tidak bisa menyakiti Feng Hao. Bahkan, dekat dengannya adalah sebuah kemewahan. Dan, apa maksudnya ini? Itu berarti kekuatan Feng Hao telah melampaui imajinasi mereka. Mereka tidak tahu apa itu kaisar langit. Penguasa dunia. Ini hanyalah pepatah di kalangan kultifator. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat apa yang disebut penguasa dunia. Kamu sangat ingin membunuhku. Hanya karena aku mengungkap rahasia antara kamu dan keluarga Du. Feng Hao memandang Duyan dengan tenang. Duyan ingin mengatakan sesuatu, tapi Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, bahwa aku ke komandan legion kaisar iblis. Kamu tidak punya pilihan lain. Menurut Feng Hao, keluarga Du hanyalah seekor semut di matanya. Terlalu mudah baginya untuk menghancurkan keluarga seperti itu. 3469 Meskipun Duyan telah menjadi kaisar bela diri setengah langkah, dia mengandalkan seutas sumber energi Feng Hao untuk menerobos. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan pernah bisa menggoyahkan Feng Hao. Faktanya, jika Feng Hao mau, dia bisa mengembalikan budidaya Duyan ke peringkat tiga Raja Bela Diri kapan saja. Aku, aku tidak tahu di mana dia, Duyan menggelengkan kepalanya ketakutan. Dia tidak ragu sedikitpun bahwa Feng Hao akan membunuhnya. Namun, untuk lokasi pasti komandan tentara kaisar binatang mengerikan. Dia benar-benar tidak tahu. Feng Hao mengerutkan alisnya. Duyan tampak seperti baru saja dipukul oleh palu yang berat. Dia melengkungkan tubuhnya dan berkata dengan ekspresi sedih, Aku, aku benar-benar tidak tahu. Petik 2, petik 2 Orang tua keluarga Du dan ahli dari keluarga Du melihat Duyan, yang telah menjadi kaisar setengah bela diri, direduksi menjadi seperti itu oleh Feng Hao. Pada saat itu, mereka berpikir bahwa kematian akan menjadi akhir dari segala masalah. Hukuman petir 9 surga barusan telah membuat mereka takut. Jika Feng Hao memberi mereka hukuman lagi, akan sulit bagi mereka untuk mati bahkan jika mereka menginginkannya. Kami benar-benar tidak tahu di mana komandannya. Orang tua keluarga Du mengaku kalah. Dia berkata, Tapi, hari ini adalah bulan ke-10 tahun 218 dalam kalender Linzou. Masih ada tiga hari lagi. Dia akan datang untuk mengambil pelet pemakan dewa. Mata lelaki tua keluarga Du berbinar. Seolah-olah dia telah memegang sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawanya, dia sangat gembira. Di masa lalu, jika hari kedatangan komandan pasukan kaisar binatang mengerikan untuk mengambil pelet pemakan dewa telah tiba, dia akan sangat khawatir hingga dia tidak akan bisa tidur. Namun kini, dia sangat berharap sang komandan akan datang sekarang juga. Karena, budidaya sang komandan bahkan lebih tak terduga. Dia juga juru bicara kaisar binatang mengerikan di Linzou. Tentu saja, ekspresi lelaki tua keluarga Du adalah ekspresi ketakutan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Jika dia tidak mengaku kalah, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin sebelum komandan di mentir ke legion tiba, Feng Hao pasti sudah membunuhnya. Oh, benar-benar. Feng Hao mengangkat alisnya setelah mendengar kata-kata lelaki tua keluarga Du. Benar-benar suatu kebetulan. Sungguh, sungguh. Tuan Tuadu menganggup berulang kali, hampir berlutut untuk memohon pada Feng Hao agar mempercayainya kali ini. Baiklah, aku akan tinggal di Du Residence-mu selama tiga hari ke depan dan menunggu dia datang. Juga, bagaimana rencanamu menghadapi orang-orang di Du Residence? Feng Hao bertanya. Dia tidak berniat untuk segera pergi dan meratakan Duklan. Sebaliknya, dia memilih untuk menunggu komandan legion Raja Iblis datang dan menemui orang ini. Pada saat yang sama, Feng Hao sedang memikirkan tentang bagaimana reaksi komandan legion Raja Iblis jika dia melihat bahwa dia tampak persis seperti Raja Iblis. Pasti sangat mengasihkan. Para ahli keluarga Du menghela nafas lega. Du Yan dan lelaki tua keluarga Du juga menghela nafas lega. Setidaknya untuk tiga hari ke depan, mereka tidak perlu mengkhawatirkan Grim Reaper. Namun, mengenai pemilik pil pemakan roh yang dikurung di mansion, setelah Du Yan dan lelaki tua dari keluarga Du saling berpandangan, Du Yan kemudian berkata, nasib orang-orang ini pada dasarnya sudah ditakdirkan. Mereka akan mati. Pada dasarnya itu sudah ditakdirkan. Feng Hao tersenyum dan berkata, dengan kata lain, masih ada jalan. Lagipula, orang-orang di kediaman Du ini memiliki lebih dari seratus nyawa segar dan tak berdosa. Akan lebih baik jika mereka bisa diselamatkan. Du Yan tertegun sejenak. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu dapat membunuh komandan legion Raja Iblis, orang-orang ini secara alami dapat diselamatkan. Faktanya, ribuan orang seperti itu di Lin Zhou dapat diselamatkan. Yan Er. Ketika lelaki tua keluarga Du mendengar kata-kata Du Yan, dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Hidup mereka sekarang bergantung pada komandan legion Raja Iblis untuk menyelamatkan mereka, tapi Du Yan sebenarnya menghasut Feng Hao untuk membunuh komandan. Jika Feng Hao benar-benar membunuh komandannya, bukankah mereka akan tamat sepenuhnya? Du Yan memberikan pandangan meyakinkan pada lelaki tua keluarga Du, seolah semuanya terkendali. Faktanya, lelaki tua keluarga Du masih percaya pada keputusan Du Yan. Sejak Du Yan menunjukkan bakat luar biasa, keputusan yang dia buat selama ini sangat akurat. Itulah sebabnya keluarga Du dapat menikmati kekuatan hidup orang-orang ini dengan damai. Dapat dikatakan bahwa budidaya mereka dibangun dari daging dan darah orang-orang tersebut. Haha. Namun, setelah mendengar kata-kata Du Yan, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berkata, Mencoba menyingkirkanku melalui tangan komandan legion Raja Iblis. Percayakah kamu kalau dia melihatku? Dia akan langsung berlutut. Terkesiap. Du Yan, lelaki tua keluarga Du, dan kaisar bela diri peringkat tujuh semuanya tercengang. Kemudian, pada saat yang sama mereka menghirup udara dingin. Mereka tidak percaya sama sekali. Tingkat budidaya komandan di mentir legion sangatlah tinggi. Bagaimana dia bisa berlutut di hadapan Feng Hao? Di seluruh dunia, selain di mentir, siapa yang bisa membuat komandan legion di mentir berlutut? Orang yang sombong. Du Yan bergumam di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia mengangguk dan berkata, Saya percaya. Kami telah melakukan beberapa hal buruk selama ini, jadi. Kami juga berharap Anda dapat membunuh komandan legion di mentir, dan menyelamatkan orang-orang ini. Feng Hao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan memasuki ruangan. Pada saat yang sama, kesadaran surgawinya telah mengunci Du Yan dan lelaki tua keluarga Du. Selama orang-orang ini melakukan gerakan aneh atau melakukan sesuatu, dia akan segera mengetahuinya. Ini adalah kepercayaan dari sebuah kelompok besar. Du Yan dan lelaki tua keluarga Du juga tahu apa yang mampu dilakukan Feng Hao. Dia bahkan bisa mengendalikan petir, dan bahkan Kaisar Agung setengah langkah pun tidak bisa mendekatinya. Apa lagi yang bisa disembunyikan dari Feng Hao? Oleh karena itu, setelah mereka menyelamatkan nyawanya, mereka sangat sadar diri. Du Yan juga tidak menemui lelaki tua keluarga Du untuk mendiskusikan berbagai hal. Karena mereka sekarang dalam keadaan diawasi, yang terbaik adalah tidak mengatakan atau melakukan apapun. Tentu saja, mereka tetap harus merawat ayah mereka yang terluka parah. Meskipun mereka masih belum mengetahui siapa yang melukai ayah mereka, prioritas utama adalah menangani masalah Feng Hao terlebih dahulu. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, Feng Hao hanya punya waktu untuk menutup matanya. Karena sejak dia bergabung dengan bagian nomologis dunia Lin Zhou. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tampaknya semakin mahir menggunakan fragment nomologis dunia Lin Zhou. Feng Hao sekarang sangat curiga bahwa fragment nomologis yang diberikan oleh Tuan Lin Zhou, Lin Yu, kepadanya sangat tidak biasa. Pada saat yang sama, seorang pria misterius berpakaian hitam dan mengenakan topi bambu mengetuk pintu kediaman keluarga Du. Feng Hao juga segera memperhatikan pria yang memakai topi bambu, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia bukan orang biasa, tapi dia bisa menahan auranya hingga dia seperti orang biasa. Bahkan Kaisar Agung setengah langkah pun tidak akan bisa merasakannya. Namun, setelah Feng Hao bergabung dengan fragment nomologis Lin Zhou, dia bisa merasakannya dengan jelas. Tidak ada kesalahan. Ini adalah komandan legiun Kaisar Iblis yang pernah tinggal di dunia Lin Zhou. Orang tua keluarga Du juga melompat ke girangan saat mendengar ketukan di pintu. Saat untuk memutuskan naik turunnya keluarga Du telah tiba. 3470. Du Residen setelah ditutup rapat akhir-akhir ini. Ditambah dengan ritme ketukannya, itu sangat mirip dengan gaya komandan legiun Kaisar Iblis. Oleh karena itu, meskipun dia tidak merasakan aura komandan legiun Kaisar Iblis, dia tetap mengenali siapa orang itu. Itu adalah komandan Demon Emperor Legion. Ketika orang misterius ini mengetuk pintu Du Residen, Feng Hao sudah tiba di aula utama Du Residen dan duduk. Dia juga mengirimkan transmisi suara ketuan tua Du dan Du Yan, serta tujuh pembangkit tenaga listrik peringkat 2 Wu Huang. Saat ini, semua orang telah berkumpul dan duduk dengan tenang di aula utama Du Residen, menunggu. Karena komandan legiun Kaisar Iblis belum masuk, tuan tua Du tidak berani terlalu santai dan duduk dengan patuh bersama yang lain. Setelah menanggung penghinaan selama beberapa hari terakhir, beberapa menit lagi tidak akan banyak berpengaruh. Komandan legiun Kaisar Iblismu sangat rendah hati, Feng Hao terkekeh. Du Yan dan tuan tua Du tidak berbicara. Tidak ada gunanya berbicara saat ini. Semuanya akan terselesaikan begitu mereka bertemu. Da gelombang, da gelombang. Setelah pintu utama Du Residen terbuka, pemuda bertopi bambu masuk dan berjalan langsung menuju aula utama Du Residen. Semua kamarnya penuh. Tampaknya Du Residen jauh lebih baik daripada klan lainnya. Pemuda bertopi bambu itu terkekeh. Suasana hatinya juga jauh lebih baik. Ketika pemuda bertopi bambu memasuki aula utama Du Residen, dia tiba-tiba membeku. Tampaknya suasana di Du Residen hari ini kurang tepat. Dan kenapa ada seseorang yang membelakanginya. Setelah pemuda bertopi bambu memasuki aula utama, Du Yan dan tuan tua Du segera berdiri dan membungkuk. Salam, komandan. Pada saat ini, tuan tua Du dan Du Yan juga menghela nafas lega. Mereka akhirnya berhasil melewati. Perasaan menggenggam sedotan sungguh luar biasa. Namun, ketika Du Yan dan tuan tua Du menoleh untuk melihat Feng Hao, mereka menyadari bahwa Feng Hao telah memunggungi mereka. Takut, tuan tua Du mencibir dalam hatinya. Penampilannya saat ini masih sangat acak-acak. Karena rambutnya hangus tersambar petir, ia hanya mencukur abis kepalanya hingga botak. Selain itu, beberapa bagian tubuhnya hangus hitam. Dia sama sekali tidak terlihat seperti kepala keluarga Du. Oleh karena itu, dia sangat memusuhi Feng Hao. Namun, Feng Hao lebih kuat darinya, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya. Pembangkit tenaga listrik peringkat dua lainnya dari keluarga Du, Wu Huang, hampir sama. Mereka sama sekali tidak memiliki citra pembangkit tenaga listrik peringkat kedua. Suasana hati mereka sangat buruk. Du Yan masih baik-baik saja, dan ekspresinya sangat tenang. Bagaimanapun, dia merasa bahwa bahkan jika komandan di mentir ke legion membunuh Feng Hao, Duklan tidak akan bisa lolos dari kematian. Karena, budidayanya saat ini dipromosikan dengan menyerap pil pemakan roh. Pada saat itu, dia secara alami akan mengetahui apa yang telah dilakukan keluarga Du selama ini. Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melihat tuan tua keluarga Du dan beberapa bendahara asing. He he. Pemuda itu melepas topi bambu di kepalanya, memperlihatkan wajah cantik dan tampan dengan senyuman tipis. Namun, ketika dia melihat Feng Hao, yang tangannya berada di belakang punggungnya, dia sedikit mengernyit. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Pemuda itu tidak memiliki aura agresif seperti itu. Sebaliknya, dia seperti tuan muda yang rendah hati dan sopan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tidak terlihat seperti komandan di mentir ke legion. Ketika dia melihat Feng Hao, ada perasaan aneh namun familiar, yang membuatnya sangat penasaran. Aku tidak tahu siapa namanya, tapi, dia ada di sini untuk menyelamatkan, tungku ramuan, di kediaman. Kata tuan tua keluarga Du dengan suara yang dalam. Dia menyebut orang-orang yang ditawan sebagai tungku eliksir. Karena orang-orang ini awalnya adalah penyedia kekuatan obat pil pemakan roh, tubuh mereka adalah tungku besar. Oh! Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Ini sedikit menarik. Sebenarnya ada upaya sia-sia untuk menyelamatkan orang-orang yang akan menjadi bawahan di mentir. Dia sama sekali tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Mati! Setelah pemuda itu mengetahui dari mana Feng Hao berasal, ekspresi dingin segera muncul di wajah tampannya. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi awan gas hitam dan muncul tepat di belakang Feng Hao. Tangan besarnya terulur seperti ular berbisa dan menusup jantung Feng Hao. Serangannya merupakan tindakan menggali jantung. Tuan tua keluarga Du tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya gemetar. Dia tahu, bahwa Feng Hao pasti akan mati. Namun, saat tangan kanan pemuda itu hendak menyentuh punggung Feng Hao, Feng Hao tiba-tiba berbalik dan menatap mata pemuda itu dengan tatapan dingin. Ah! Pada saat itu, ketika pemuda itu melihat penampilan Feng Hao, ditambah dengan tatapan yang menggetarkan jiwa, dia hampir mengompol. Setelah berteriak, dia terbang dan berlutut dengan satu kaki. Pelayanmu yang rendah hati, Kilin, legion ke-12 Raja Iblis menyambut raja. Berdebar. Ketika tuan tua keluarga Du mendengar kata-kata pemuda itu, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Salah, semuanya salah. Feng Hao bukanlah orang biasa. Dia sebenarnya, di mentir. Bahkan Du Yan menutup mulutnya karena terkejut. Dia berada dalam kondisi tidak percaya. Dia perlu membereskan beberapa hal. Misalnya, mengapa Komandan Kilin menyebut Feng Hao sebagai raja? Juga, apakah Feng Hao benar-benar di mentir? Namun, ini agak mustahil. Jika Feng Hao adalah di mentir, dia tidak akan memikirkan orang-orang yang dibesarkan oleh keluarga Du. Ini karena pasukan di mentir membutuhkan darah segar untuk diisi kembali. Di mentir menaklukkan alam semesta, dan tanpa dukungan pasukan iblis, mustahil nama di mentir menyebar ke pesawat yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, di mentir yang sebenarnya tidak akan melakukan hal yang merugikan kepentingannya sendiri. Mata tuan tua keluarga Du hampir keluar dari kepalanya, dan celananya mengalir. Dia tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah memegang sedotan penyelamat hidup dan Feng Hao pasti akan mati. Siapa yang tahu bahwa situasinya tiba-tiba berubah drastis, dan komandan legi undi mentir sebenarnya menyebut Feng Hao sebagai raja. Surga kembali mempermainkan mereka. Setelah sekian lama, jalan itu masih menemui jalan buntu. Tujuh ahli Wu Huang kelas 2 juga sangat ketakutan. Mereka berlutut di tanah dan gemetar hebat. Kedua belas komandan legi undi mentir berlutut di tanah dengan hormat. Dia adalah salah satu jenderal komandan iblis yang cakep. Dia pernah cukup beruntung untuk mengikuti komandan iblis dan melihat keanggunan mutlak dari raja iblis. Penampilannya persis sama dengan pemuda di depannya. Temperamennya dan kebangsawanan tertinggi di antara alisnya tidak dapat diubah apapun yang terjadi. Terlebih lagi, dia juga bisa melihat bahwa penampilan Feng Hao bukanlah ilusi. Oleh karena itu, Qi Lin 100% yakin bahwa Feng Hao adalah raja iblis raja tertinggi. Feng Hao memandang dengan acu-ta'acu pada komandan legi undi mentir, Qi Lin, dan akhirnya menghela nafas. Dimentir sulit membedakan antara dia dan yang asli. Tampaknya mereka memiliki banyak kesamaan. Kamu satu-satunya komandan legiun di Lin Zhou. Feng Hao bertanya. Dia memutuskan untuk menangkap semua sisa-sisa di mentir di Lin Zhou dalam satu gerakan. Qi Lin menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan ragu, Raja, Anda memiliki 127 komandan iblis dan hampir 2.000 komandan legiun. Di Lin Zhou, ada 1 komandan iblis dan 12 komandan legiun. Anda tidak tahu. Terima kasih telah menonton!